Intro Hai selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Lenata Banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti yang akan kami hadirkan untuk anda di pagi hari ini Nah berita pertama ini datang dari Henki Kurniawan Yang akan bercerita mengenai bisnis atau bidang usaha yang sedang dijalaninya Namun nih kayaknya ada sesuatu yang gak mengenakan Ternyata kerjasama yang telah terjalin selama ini Usahanya adalah menyewakan mobil ya pemirsa, rental mobil Dia juga bermitra dengan beberapa orang Tapi katanya nih selama ini berjalan baik Tapi tiba-tiba dari tahun 2015 ini agak tersendat Tidak sesuai seperti yang disepakati Bahkan 5 mobil dari investasi ini 2 mobilnya tidak kembali kepada Henki Nah karena itulah Henki sekarang melaporkannya kepada pihak yang berwajib Kita juga pengen tahu kerjasama selengkapnya dari Henki itu seperti apa Jadi langsung saja berikut liputannya untuk anda Selain menjadi artis Henki Kurniawan juga menjalani bisnis sewa-menyewa atau rental mobil Namun beberapa bulan belakangan ini Bisnis yang dilakoni bersama sejumlah mitra bisnisnya tersebut mendadak merugi 5 unit mobil yang ia titipkan melalui rental mobil online Milik mitra bisnisnya bernama Henrik Kusnadi Ternyata tidak dibayar sesuai perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati bersama Etika baik Henki memberikan batas waktu pembayaran Entah mengapa diabaikan begitu saja oleh mitra bisnisnya tersebut Kesal dan sudah tak sabar dengan janji-janji manis mitra bisnisnya Senin kemarin dengan didampingi pengacara Henki melaporkan Henrik Kusnadi ke Polda Metro Jaya Dengan laporan tindak penipuan dan penggelapan Selain melaporkan Henrik Kusnadi Henki juga melaporkan istri Henrik serta mitra bisnis lainnya Saya melaporkan mitra bisnis saya Henrik Kusnadi Berserta, ya kalau istrinya mungkin nanti diperiksa saja ya Sebagai saksi dan nanti ya mungkin akan ada pengembangan kasusnya Terus kemudian juga Haji Nursani dan Mulia Kalau dengan saudara Henrik ini sudah 5 bulan yang lalu Jadi saya masih memberikan tempo Karena kan namanya awalnya pertemanan ya Kemudian kita kasih waktu, kita kasih waktu Nah saya pikir waktu 5 bulan sudah cukup Cukuplah untuk akhirnya saya ambil tindakan Karena sebenarnya korban bukan hanya saya Cuma yang lain belum melapor Ya mudah-mudahan ini sebagai pintu ya Yang lain nanti melaporkan Sehingga ternyata korbannya banyak Yang bersangkutan saya harap muncul di permukaan Karena sampai hari ini saya kunjungin rumahnya juga Di rumahnya juga udah gak ada Istrinya mengatakan bahwa sudah 3 bulan yang lalu Dia udah pergi dari rumah Tidak ada komunikasi Tapi saya sanksi kalau gak ada komunikasi Karena terakhir Kersi... 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati